Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa semburan lumpur disertai api dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di desa Salugata memuju tengah Sulawesi Barat. Fenomena alam tersebut terjadi pasca gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Jumat petang lalu dan menggegerkan warga. Semburan lumpur itu terjadi tepatnya di perkebunan kelapa sawit PT. Surya Raya Lestari di desa Salugata, kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Fenomena alam ini muncul pasca gempa yang terjadi di wilayah Palu Sulawesi Tengah pada Jumat petang lalu dan menggegerkan warga setempat sejumlah warga yang penasaran pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Awalnya lubang berdiameter 1 meter yang menyerupai sebuah sumur ini hanya mengeluarkan lumpur namun tak lama berselang lubang semburan tersebut mengeluarkan api hingga ketinggian mencapai 2 meter. Saya di lapangan jam 7 sampai jam 11 malam tadi malam belum ada air begitu, setelah pemain yang masuk di sini tadi pagi dia dengar suara air. Ini besar kemungkinan ini dampak dari gempa Pak ya? Iya bisa, karena ada hanya pigom Pak ada muncul begitu. Kalau awal mulanya memang ini air dulu asing, jadi setelah saya coba-coba ukur masuk, wih dalam sekali karena sampai satu bambu masuk bisa masuk itu, bambu terus masuk. Setelah saya anu airnya memang kenapa asing sekali nih, akhirnya saya coba bikin anu, bikin tempat di situ untuk percobaan garam, wah ternyata tidak. Untuk menghindari adanya korban, aparat kepolisian memasang garis polisi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait fenomena alam yang muncul pasca gempa Sulawesi Tengah. Selain itu, aparat Polsek Budong-Budong juga meminta kepada warga sekitar agar tidak menegati lokasi karena sangat berbahaya. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan.